Saya mau ingin ini, saya sudah melihat saya, saya tidak ingin ini, saya tidak ingin ini. Hah? Ini mero? Itu.. Bukan itu harus saya pakai pacaran, ini adalah satu lagi, saya tidak ingin ini, tapi saya tidak ingin itu. Jadi saya ingin ini, saya tidak ingin ini. Saya ingin ini. Tapi kamu mengerti kasusnya, ya? Saya ingin. Saya tidak ingin ini, saya hanya bilang cuma Rp10.000 karena kalian ini. Apa yang jika saya share, saya tidak ingin ini? Ini loh, saya. ini apa ini lenyak sebetulnya ceritanya pecah ini kan koncengku toh di Youtube sama di Facebook aduh kok suaraku ketoro ya udah 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 apa sih oke terus apa ya itu kan koncengku ya apa koncengku alah aku mati misalku sama nanti disana Facebook sih ada info iya best iya best iya best ngomong apa iya best mau jesti left ya tapi tak left dulu, tak tunda dulu iya best yuk akan enak s resonate np amane opora itu amen dada apa aku uink1000 kan Aman dalam hal apa, ya maksudnya aman, naik OS, ya naik cuman OS, ya maksudnya wajar, kayak gitu, ya berarti oke lah ya, kayak gitu, gak masalah, paling ketangkep juga, paling masuk penjara 2-3 hari, kalau kamu mau pulang Indonesia, ya pulang, diproses pulang, kalau kamu mau ngambil beberan kan, ya kamu ngambil beberan, ya gitu, tapi kasusku apa, tapi aku ada masalah lain, masalah apa, aku itu ketahuan nyuri di rumah, dia itu nyurinya itu bukan uang di rumah loh mis, di bank, di bank, ya benar ya, benar dia, dia itu gini, setiap kali, setiap bulan, itu dia ngantar neneknya, ngambil uang ke bank, dia cerita sama aku sih, katanya biasanya suruh ngambil uang gaji, tapi sama dia dilebihin, ngambilnya gitu, benar, 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 ini, emang, emang dia itu juga, ini, ini dalam bahasa Cina ini, mengatakan itu, dok, ya itu selalu ngantar neneknya, setiap tanggal sekitar 2-5, itu ngambil uang di bank, nah, sama aku, itu gak jujur, dia semalam itu, aku kan ngomong, kalau aku, dia kan pakainya bahasa Mandarin kan, aku kan, aku itu ngomong, aku itu gak bisa bahasa Mandarin, tapi dia ditanya sama pacarnya, itu ngomong, kamu itu nyuri uang berapa, sewan, 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 lebih lah kayak gitu kan, sewan itu berarti seratus loh, seratus lah, oh sewan berarti seratus ya, iya, seratus deh, oh, dia ngomongnya sewan, tak ingetnya, aku kan, maksudnya, mungkin sepuluh, mungkin yang mungkin lo, empat puluh, aku pikir, satusan, dia kira-kira satus, terus, aku kan, nanya dia, kenapa saya mau menolong dia untuk nginep di sini, mis, kan maksudnya gini loh, dia tanya, emang kamu nyuri duit berapa, aku bilang gitu, aku itu ngambil 3 kali, jadi setiap bulan tak lebih, kalau biasanya kan aku ngambil itu harusnya 5 ribu uang gajiku, terus dia bilang, dia ngambil 8 ribu, 8 ribu, 8 ribu, kayak gitu, berarti kan lebih 3 ribu, nah, kebetulan, yang bulan hari kemarin itu, yang ngambil itu, kenapa, neneknya sama anaknya yang cowok, gitu loh, itu yang besar kayaknya kemungkinan anaknya yang cowok, kan, aku tanya semalam, dari kemarin udah tak inget, ya, maksudnya tak tanya, baik-baik, aku mau menolongin kamu, kalau cuma buat tidur, 1 malam, 2 malam, it's okay lah, aku juga nggak setega itu lah, Roti Bila nggak megang duit kan, di tempat aku agak aman, aku bilang gitu, bukan di kedepan KJRI, soalnya, aku bilang gitu, udah, nggak apa-apa tidur di sini, aku bilang gitu, tak tanya detail, dia ngakunya cuma segitu, kayak gitu loh, oke, jadi indek situ, soalnya majikannya itu vulgar banget loh, yang ngasih tanda mata, uang itu aku loh, sebenarnya majikannya vulgar banget ngasihnya, karena majikannya bilang, ini memang nyata, dan dia tidak bohong, majikannya tidak bohong, tapi aku, udah, udah lapar polisi juga, udah ga izin juga sih, nah, ini kan gini loh, ceritanya, dia kan punya cowok, itu temennya majikannya, ini yang mau negu, itu, ditunggu itikat baik kamu, sampai jam 4 pagi sore ini, kayak gitu, hubungan, apa, urusan ini tuh, sebaiknya mau di solve kemana gitu loh, terus, aku bilang, aku bilang, aku, terus tadi dia itu cowoknya datang kesini, jemput dia, aku bilang, gara-gara aku ngeliat ini kan, aku jadi takut mis, aku bilang, kalau bisa jangan disini lagi ya, aku bilang gitu, aku gak mau keseret urusan kamu, aku bilang gitu, soalnya, pasti dia ditanya, tidur semalam keluar dari majikan tuh kemana? nah, iya, aku kan, iya, aku takutnya kamu keseret dong, nah, takutnya aku, saya, aku disini juga, statusku budah peperan gak gini, aku gak mau kan, nampung-nampung orang gak jelas? iya, tak pikir kan gini tuh, tak pikir kan karena dia bilang, kabur sementara, terus, dia baru datang kesini, baru menjelasin, kalau dia itu mencuri, terus aku bilang, duh, kasusnya mencuri, apalagi di uang, di bank, kayak gitu kan, ketahuan banget, bukti dan faktanya ada banget, kan, aku bilang gitu waduh, ya, untung kamu cepet ngomong sama aku, seandainya udah apa-apa, kamu kan bisa bilang, aku, aku telepon di youtuber itu, karena dia yang nyever, dan aku bener-bener gak tau, iya, kamu ceritakan yang sama, kan selalu ngomong kan, kalau dengan itu kan, itu kan ejinku dulu, aku selalu sama mbak ini, kan udah hubungan baik, aku bilang, makanya, kamu lihat seher-seheran ini, kamu langsung telepon aku, ini ada buktinya gitu loh, ada di rekamannya, bahwa kamu itu tidak ada hubungan, karena, dia disangkanya akan menjadi sendikap, dok, duit takutnya, iya, aku juga makanya, aku juga takut, jadinya, aku kaget, samis barusan buka facebook, ini kan baru selesai, morsin dagangan ya, ibaratnya aku buka facebook, aku kaget, ya, oh, nyonya aku, udah ngeser kayak gini, berarti kalau udah ngeser kan, berarti mama aku speak up, kan, berarti bukan salahku juga, kan, kayak gitu loh, iya, karena polisi akan menyelidikin, dok, kamu keluar dari majikan itu kemana tempatmu? iya, memang, dari tempat majikan itu, dia terakhir telepon ke aku, dan ada, 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 ada whatsappan, ada apapun, kamu jangan delete loh, dok, jangan delete loh, jadi, dia itu gak whatsapp, dia gak whatsapp, dia telepon, iya, jadi kamu bener-bener tidak tahu, dan, dan, ngomong kamu kudupo, dok, karena hari ini tetap kamu tak rekam, tak upload sekarang, mungkin besok, tapi serendahnya sebagai bukti, bahwa kamu itu tidak tahu, karena hari, aku gak tahu, karena dia itu cuma pagi, kan gini loh, dia pagi itu telpon, sekitar jam sembilan, itu posisi aku, lagi di pasar belanja ya, ceritanya, ya itu nanya tentang, kos-kosan sih, terus aku bilang gitu, emang siapa, aku bilang, aku mau ngekos, kayak gitu kan, emang majikan kamu kemana? nah, karena yang saya tahu, majikan dia itu baik banget Miss, baik banget, baik banget, klubonya baik banget, iya, baik banget itu, neneknya itu baik banget, aku ngelihat, orang dia itu suka tiktokan sama neneknya, itu orangnya baik banget, terus aku bilang gitu, terus aku bilang, emang ada apa, emang, nenek kamu dibawa kemana? katanya dibawa ke Amerika, leihang, terus, yaudahlah, kalau mau kesini, gak apa-apa, ya tak pikir, kalau cuma kayak gitu, itu is oke lah ya, Miss, maksudnya datang aja, terus lu nanti kalau, udah nyampe sini, kita cariin kos-kosan, aku bilang gitu kan, terus udah gitu, ya dia agak mau, agak sedikit membuka rahasia gitu, dia bilang, tapi aku sebenarnya kabur, kayak gitu, telpon kedua ini gitu, dia bilang, sebenarnya kabur lah, emang kenapa, ceritanya panjang mah, aku ini, ibaratnya apa ya, kepet-pet atau gimana tuh, om dia punya tiktok loh, dok? iya itu, ya kalau kepet, memang kepet, dia itu punya sangkutan banyak, gara-gara joker sih kayaknya, iya kan, gayanya mewah banget tadi ya, iya dia itu, itu sekarang agak mewah, yang sekarang ini ya, itu karena dia punya, orang, orang Hongkong, iya, itu ya itu temannya majikannya sih katanya, temannya majikannya, waduh, kira-kira majikannya ngerti gak, yuk iki loh dok, gara-gara satu orang, aku tau, tau, majikannya kenal, orang ini juga sekarang, yang jemput ini kan, hari ini kan, mau dijemput sama cowoknya, itu mau ketemu sama majikannya, yang nge-share ini, jadi tau majikannya apa, cowoknya itu katanya sih ya, nge-share ini, nge-share ini di tempatnya bosnya, di beda lantai gitu, satu gedung, waduh, karena itu, ya aku, aku, aku cuma kak shock aja sih tadi, takutnya, aku itu, keseret-seret ya, maksudnya, bisa jadiin dong, kan kemarin saya, saya kan kemarin kan, intinya gini loh, cuma sepeda menolong, karena memang dia itu, butuh tempat tinggal, sementara kan, kayak gitu, tapi kan aku, gak kasus, dia juga gak, ya karena, saya mau nampung dia, karena dia sendiri, gak jujur banget, sama aku gitu loh, ya gak apa-apa lah, lain kali, hati-hati ya do, memang kita sering, nih hati-hati nolong, tapi, kadang-kadang kita kejides gitu loh, aku tau maksud kamu, tapi, harus hati-hati banget ya, karena, karena sekarang ini, orang yang mencuri itu, gak ngaku yang, gak mencuri, banyak yang dituduh itu loh, sebenarnya kan dari, grup-grup majikan ini, terus rondo, ini kan grup majikan ini, aku malu banget tau gak, Koko tadi ngomong deh aku, berapa jam yang lalu ya, jam berapa Koko masih lalu, aku sih memang, udah tau dari kemarin, itu juga dia udah lapor ke agensi, juga udah lapor polisi, cuman mungkin gak tau, gak tau juga sih ya, katanya, isi laporannya apa, tapi, manjikannya itu, masih nunggu, etiket baiknya dia gitu loh, etiket baiknya dia, untuk, balik, untuk menyesuaikan masalah, masalah dianya, gimana, aku bilang, kalau cuman, 10 ribu, kenapa kamu gak minta, cowokmu buat, buat, kekuranganmu, kayak gitu, tapi aku tadi, dia memang, semalam, jam 12 malam, itu kan teleponan sama cowoknya, itu kan dia bilang, so one, kayak gitu, aku kan gak begitu paham, bahasa Inggris ya, eh, bahasa Mandarin, jadi aku pikir, cuman, oh 40 ribu, tapi dia ngaku sama aku, cuman, 10 ribu gitu loh Miss, bukan, tapi, tapi gini loh dok, kalau dia, sama nemoni, dia tetap di penjara loh, walaupun dia punya pacar orang Hongkong loh, yang gak tau, katanya sih, dia tadi sih, dia bilang sih, mau dikas, mau diurusin sama cowoknya, masalah pengembalian uang, atau gimana, aku kurang paham ya, intinya dia sekarang udah pergi sih, dari rumah aku, udah dijemput sama cowoknya, nah, setelah dia pergi, aku kan terus tidur, udah bangun tidur, ini aku melihat, sudah ditapet sama Miss, aku jadi tapet, aku langsung maktuk, ya Allah, aku terus nyari kontak yang jendengan, Astagfirullahaladzim, aku bilang gak gitu lah, ini aku kalau sampai ke syarat-syarat kayak gini, emang gimana, karena sekarang itu, sendikat-sendikat mulai nyeret kemana-mana loh, ya sih, intinya, sudah terjadi, cuman berhati-hati ya, karena kita tidak tau, yang mana bener, yang mana tidak bener, lebih baik jangan sampai bersangkutan, karena kamu sendiri, kasar nene orang ngomong, titip urep di Hongkong, weh sojok nambah-nambahi bebanmu dewe, iya, aku kan juga, maksudnya kan tadinya kan, pikir ya kalau cuman, untuk sesatu hari, dia karena lagi, belum punya tempat tinggal, nanti tak cariin tempat tinggal, tadinya kan pikir saya kan begitu, lah, gak taunya kok, malah, udah, ya, aku berani speak up ya, ibaratnya sekarang, karena ngeliat itu, udah masuk berita di Hongkong, udah masuk berita di Facebook, kan, aku juga takutnya, ya aku keseret-seret nantinya, kayak gitu, makanya, walaupun aku gak tau, apa-apa, emang aku pada dasarnya, gak ada chattingan sama dia, udah lama, kayak gitu, cuman dia itu telpon sama aku, di WhatsApp, oke, tau gak, Koko tadi, menanyakan sama aku, Mami, ini orang Indonesia, atau orang Filipin, aku bilang dari mukanya, aku bingung, ini antara Indonesia dan Filipin, tapi aku lihat namanya, Do, lihat namanya, yang diketik itu sama macikan, itu nama Indonesia, ya memang itu temanku, bener itu namanya dia, iya, Ulfia, ada pake ya, itu nama aslinya itu, iya, pake panggilannya itu, itu loh, Vivi gitu, ngerti, maka dari itu, dari ejakan macikan itu, nama itu adalah nama Indonesia, makanya kan di sini-sini, Tondo, aduh, aku juga, aku segini, aku bilang, aku itu dia, udah pernah kayak gini, ngedon aja, aku, ya gak sampe seneket itu sih, aku bilang gitu kan, kenapa kamu sampe berpetiran, dia itu, ya, sangkutannya banyak, yang aku tau sih, dia bilang, gara-gara joker, kayak gitu loh, dia main judi gitu, iya, main judi sampe, harus mencuri, seratus, seratus ribuan, emang loh, aku, padahal itu dia kerja, baru berapa bulan ya, 8 bulanan loh, di macikan itu, bulan 11 dok, dia bulan 11, aku tau banget, lamis, dia keluar dari rumah, majikan apa itu, perjalanan dia itu, aku sampe ke rumah majikan itu, aku tau banget, karena memang dia itu temen aku, kayak gitu loh, terus kamu ada hubungan gak, kamu coba bicara dengan dia, ini Miss Yuni screenshot ini loh, kamu tau gak, dia sekarang WhatsAppnya, ini, ini belum, aku belum nelpon dia lagi, makanya ini saya nanya Miss Yuni, ini yang nge-share siapa, maksudnya, kan ada situ ada tulisan ini dok, nama majikan ini dok, iya, di grup itu, iya, makanya aku screenshot aslinya, kenapa, karena aku tidak ingin keliru, kan gak mungkin ini foto ini saya dapatkan, bener gak, itu memang asli bu, asli ya, tapi yang dia bohong sama aku, cuma tentang, nominal, nominalnya aja beda, oke, tapi dia mengakui kalau dia mencuri, bener gak, iya, betul, yowes gak apa-apa lah, yang penting apamu hati-hati ya, karena kamu tidak tau, ya aku tau niatmu membantu, tapi yowes hati-hati, podo-podo gak arwe, iya, oke, yowes hati-hati, lebih hati-hati lagi ya sayangnya, oke, oke, yowes assalamualaikum, oke, karena saya berjanji untuk tidak upload, langsung, dimana live saya tidak saya langsung, artinya adalah, saya menghargai privacy, tapi ini adalah, tentang pencurian mbak, anak saya itu sempat menanyakan, bahwa itu yang dicuri adalah orang, orang Filipin, anak saya menduka orang Filipin, saya bilang bukan, itu anak-anak Indonesia, karena namanya, Ulfa, Ulfa siapa, saya kurang tahu itu di belakangnya, tapi majikannya sudah ngasih ejakan seperti itu, sangat memalukan sekali mbak, kamu kalah main judi, kamu bermain judi, itu kan resikonya kayak gitu, jadi, kalau sampai ini, ini menjadi, menjadi apa ya, menjadi kebiasaan, maka, cap jelek itu ada di kita, kamu main judi, terus mencuri, itu memalukan sekali, sangat-sangat memalukan, saya sendiri tidak sanggup membayangkan, apa yang harus saya katakan, kamu mencuri, saya tidak tahu nominalnya berapa, berapapun nominalnya, walaupun 500 rupiah, 500 dolar, itu adalah mencuri, mencuri adalah mencuri, tidak bisa dikatakan, tidak apa-apa, dan tidak mengapa, mencuri tetap mencuri, sangat-sangat memalukan sekali, jadi ini adalah, yang sesuatu yang saya sendiri, tidak bisa, apa ya mbak ya, tidak bisa, mengatakan apapun, karena ini adalah, kesalahan kita mbak, dimana, kalian bermain kayak gini, jangan ugal-ugalan, ini yang saya ceritakan tentang ini ya, jadi dia, dia sudah mencuri, ngakunya, ngakunya dia adalah, 10 ribu, 40 ribu, tapi yang dikatakan majikan adalah, 70 sampai 200 ribu, Hong Kong dolar, dia tidak mencurinya di rumah, ingat ya, ini tidak mencuri di rumah, jadi, dia di ATM itu, setiap kali mengambil, jadi bukan, uang ini ditaruh di rumah, enggak, jadi ini cecenya ini, berangkat bareng sama majikannya, untuk ngambil uang, jadi ini sangat memalukan sekali, kalau dulu saya pernah ada, waktu saya masih bekerja di agent, ada seorang mbak, yang mencuri, di mana, di rumah majikan, enggak bayar listrik, enggak bayar anu, giliran finish contract, LR ini ada, pernah ada, tapi majikannya tidak menaruh di Facebook, waktu itu cuma komplain sama saya, tapi sekali lagi, majikannya komplain juga aneh, karena saya bukan agentnya dia, cuma dia ngakunya bahwa, aku itu agentnya dia, kan harus gimana, dan seperti apa, jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi saya, sesuatu yang sangat menyakitkan bagi saya, dimana banyak orang di luar sana, kepepet karena main, kepepet karena berjudi, akhirnya mengambil keputusan untuk mencuri, mbak, kamu tahu kan, bukan masalah uangnya dikembalikan atau enggaknya, tapi saat kamu mencuri, suatu saat kamu akan melakukan lagi, padahal kamu kira pacaran, wang hongkong, pacarmu dewe koncone majik kamu, gitu rasa malu ini dikmana, kan kalau kayak gitu enggak juga sih, kita sebagai orang Indonesia itu, enggak juga, demi main judi, kamu mencuri, dan bagaimana keluargamu yang ada di Indonesia, padahal salah satu orang Indonesia, yang bandar itu mengatakan bahwa, judi kalau menang itu, karena diberi, jadi jangan GR bahwa kamu itu menang, karena ini, karena itu, judi itu diberi, diantara 10 orang, itu pasti dikasih satu yang menang, tapi diantara 10 kan, kamu berharap satu itu ya kamu, padahal tidak, dan akibatnya kamu mencuri, utang meronong merene, padahal sendiri gendaan wang hongkong, enggak masuk akal mbak, yakin enggak masuk akal, demi satu orang, demi satu orang kamu, kami, orang Indonesia, merasa, hancur lebur, ojo keterlaluan mbak, ini efeknya akan dikita semuanya, kita yang enggak, pernah main game yang HPnya pun, enggak tahu ada, game-game-game enggak jelas gitu, kita semua akan dicurigai mbak, nah suatu saat, ini majikan-majikan, yang begitu percaya dengan CC, yang megang ATM majikan, itu akan ludus, dengan cara kamu seperti ini, yoyo keterlaluan mbak, pikiran, utakmu itu tarun, dipakein, kamu keluar negeri ngapain sih, main judi, mulia Indonesia mbak, ujok ngijin disini, maaf saya marah ya, kenapa, lah kamu punya, kesalahan orang ngomong, di Indonesia itu ada orang mencuri, hanya demi makan, lah kamu mencuri, demi judi, ya semoga-moga pikir aku, terhadap kamu itu salah, dan moga-moga saja, semuanya baik-baik saja, ini adalah peringatan, buat teman-teman yang lain, agar lebih berhati-hati lagi, ojok sampai ngizin-ngizini, harkat dan martabat kita, sebagai orang Indonesia, mencuri karena, karena apa? Karena judi, berhati-hati di luar sana, karma yanti, karma yanto, tidak pernah salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir, atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye, selamat menikmati,